Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Apa kabarnya nih teman-teman semua Di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua ya Buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini Teman-teman ya Untuk melihat rekondisi daripada keadaan Cryptocurrency yang dimana Kalau kita lihat bersama-sama ya Teman-teman untuk keadaan Harga masih sama ya Masih sama kayak tadi siang teman-teman Presentasi daripada bitcoin masih di level ini ya 26.900an Ethereum juga teman-teman ya Belum ada perubahan yang terlalu signifikan Dan tentunya disini altcoin juga Mengalami hal yang serupa ya Nah disini teman-teman Di tengah lonjakan harga daripada SRP semalam ya kan Teman-teman ya semalam sempat nge-pump nih lumayan Mungkin teman-teman yang udah taking profit Ya selamat ya Dapet secangkir kopi dan sebat Syukur-syukur bisa buat beli Beras ya kan Mantap jiwa teman-teman ya Nah Jadi disini ada kabar menarik Teman-teman ya Ada kabar menarik Yang dimana Ini mungkin Bisa membawa presentasi harga daripada SRP jauh lebih tinggi ya Kalau memang ini benar-benar terjadi loh ya Nah Jadi disini kalau kita lihat Untuk market cap daripada Si SRP sendiri Dia mengalami kenaikan 1,72% Cuman untuk volume disini Mulai menurun ya teman-teman ya Nah perlu saya ingatkan sekali lagi Teman-teman bahwasannya Supply daripada SRP ya Kalian tahulah 100 billion ya kan Cuman yang beredar itu baru 50%an Masih ada Presentasi setengahnya ya Itu masih di lock di escrow teman-teman Yang dimana Itu yang dirilis setiap bulannya Ya mungkin kita tunggu saja ya Membutuhkan waktu cukup lama Kalau Sebulan sekali Sekisaran berapa ya 1 billion Kalau gak salah teman-teman ya Oke Langsung saja kita menuju ke TKP teman-teman Karena ada kabar yang cukup menarik Langsung saja Nah disini teman-teman SRP Army menunggu Ripple Victory Party ya Untuk mendapatkan petunjuk Tentang SRP Future IPO Ya kemitraan triliunan dolar Wow ya Triliunan dolar ya Dalam artian kemitraan ini Mantap jiwa ya teman-teman Makanya semalam itu sempat Ngepam sedikit ya Kisaran 10% something teman-teman Untuk Presentasi kenaikan daripada SRP Nah salah satunya adalah Dipicu dengan hal ini ya Big win Ripple SRP Mantap jiwa ya Nah Saat pesta perayaan Ripple Berlangsung hari ini di New York Ya para penggemar SRP Dengan sabar menunggu Apa yang akan terjadi pada mereka Dari peringatan kemenangan SRP Nah beberapa anggota SRP Army Percaya Ripple dapat membuat Deklarasi penting pada pertemuan tersebut Dalam tweet baru-baru ini Carl Brown dia peneliti Blockchain Pro XRP Sebagai antisipasi Dan spekulasi terhadap Ripple Proper Party Nah Jadi disini teman-teman ya Tweet tersebut mendapat Banyak perhatian dengan Mengajukan pertanyaan pengumuman Seperti apa yang menanti kita Oke ya Ripple Factory Party Spekulation with Keen of Announcement White US Oke Jadi disini ada Shedman ya IPO Major Partnership With Trillion Dollar Banks Or Swift Oke mantap jiwa ya Jadi Major Partnership With White Trillion Dollar Banks Of Bank Or Swift Mantap Dan disini SRP Futures Dan ada Share your guess In the Commandment Mantap jiwa ya Nah Jadi Bronze mengungkapkan Beberapa kemungkinan Menarik ya Di Berspekulasi Bahwa Ripple Mungkin berada Ambang penyelesaian Dalam pertarungan hukum Yang sedang berlangsung Dengan Komisi Sekuritas Dan Bursa Amerika Serikat SEC Nah Disini teman-teman Kemarin ya Si Gary Genshort Ya sempat ditanya Sempat ditanya Perihal Bagaimana nih ya Tanggapan anda Tentang SRP Yang dianggap Bukan sekuritas Ada pertanyaan Seperti itu Teman-teman Terhadap Gary Genshort Ya Cuman disini Jawaban dari Gary Genshort Apa Beliau Enggan menjawab Karena Dia berkata Gini ya Urusan dengan Ripple Kami belum selesai Masih ada Banding yang Sedang kami Ajukan Katanya seperti itu Teman-teman ya Tapi gini teman-teman ya Perlu kita ketahui Bersama bahwa Biasanya SRP ini adalah Sebagai tulang Punggung ya Tulang punggung Cryptocurrency Setelah Bitcoin Teman-teman ya Setelah Bitcoin Nah jadi tetap Tulang punggung Utamanya di Bitcoin Tulang punggung Kedua Alcoin Itu berada di XRP Teman-teman Ketika SRP ini memang Benar-benar Menang telah Ya banding Udah gak Ada lagi Udah gak ada Urusan dengan Dengan SEC Dan disini Kemenangan 100% Di tangan Ripple Tidak menutup Kemungkinan Harga daripada SRP ini Bakal melonjak Signifikan Karena apa Dulu Investor-investor Besar yang ada Di belakang SRP Meskipun saat ini Dia belum keluar Belum 100% keluar Nah Contohnya gini teman-teman ya Kalian tahu Entitas-entitas besar Yang berada Di belakang SRP Itu teman-teman ya Mereka Gambarannya Seperti ini Ya Misal saya nih Orang yang Menaruh dana Di SRP ya Itu saya menaruh Sekitar 100 dolar Misal gitu Ya saya tanam invest lah Nah Seperti itu Nah Ketika Tahun 2020 ya Kalau gak salah teman-teman Ketika kasus SEC Dengan Ripple ini Dimulai ya kan Itu para investor besar Atau entitas besar Yang berada Di belakang SRP Mereka menarik 80% Dana dari Ripple Teman-teman ya Kenapa Karena Takut Dengan Adanya kasus tersebut Dia narik Gak 100% Cuman 80% Something Nah Ketika ini nanti Udah gak ada masalah Udah gak ada kendala Tidak menutup kemungkinan 100% Akan masuk kembali Dan itu akan membawa Presentasi lonjakan Harga terhadap SRP juga Teman-teman ya Nah Selain itu Brown menyoroti Prospek Ripple Untuk ke publik Melalui Initial public offering Atau IPO Berdasarkan hasil Pemeriksaan Mendalam terhadap 64.000 Perusahaan Yang telah Exist melalui IPO Sebelum firman Riset keuangan terkemuka Menyimpulkan bahwa Ripple Memiliki peluang 98% Untuk melakukan IPO Teman-teman Jadi presentasi Peluang ya Ini 90% Dan presentasi Apa ya Enggak dapet lah Itu cuman 2% Oke Sementara itu Brown juga Mempertimbangkan Upaya Jangka panjang Ripple Untuk menjalin Kemitraan Dengan Lembaga Keuangan besar Dan Jaringan Pembayaran Dia beragumian Bahwa Ripple Mungkin Bersiap Untuk Mengungkap Alias Strategi Dengan Bank-bank Bernilai Triliunan Dolar Atau Bahkan Dengan Swift Teman-teman Mantap Jiwa ya Nah Selain itu Peneliti Berspekulasi Tentang kontrak SRP Futur Yang akan Membuahkan Hasil Nah Jadi disini Juga Ya reaksi Daripada komunitas SRP Ya pro kontra Juga Sebenarnya Teman-teman Ya karena Disini Mayoritas kan Banyak orang Ya banyak Komunitas Banyak kepala Jadi Setiap orang Itu memiliki Pandangan Ya Memiliki sudut Pandang Memiliki pola Pikir yang berbeda-beda Itu hal wajar Ya Seorang pengguna AX berkomentar Ya Ini Hanyalah Perayaan Atas keputusan Pengadilan Nah segala sesuatu Yang lain Adalah Hapium Kami masih berada Dalam pasar Yang beris Bener ya Kami masih berada Dalam pasar Yang beris Maka dari itu Teman-teman ya Seorang Seorang army Daripada SRP Yang sempat Kita bahas Dia sempat Menjadi Bilioner Setelah Menahan SRP Mereka Selama 6 tahun Jadi kita Semua Teman-teman Yang mungkin Baru beli Di tahun 2022 Yang beli Di tahun 2021 Kita Tahan Teman-teman Ya Mungkin Sampai Buleran Datang Sampai 2025 Kalian pasti Akan nikmatin Hasilnya Pasti Jadi disini Sebelum Seorang Influencer SRP Terkemuka Menyeroti 5 kemungkinan Yang dihasilkan Dari Pesta Teman-teman Itu Termasuk Penyelesaian IPO SRP Mencapai 3,84 Dolar Ketua SEC Dipermalukan Dan SRP Melakukan Pukulan Jell-O Dengan Biroch S-Hard Ya Teman-teman Mantap Jiwa Jadi Mengatakan Dua peristiwa Akan Terjadi Oke Kita Lihat Perkembangan Daripada SRP Ya Pastinya Teman-teman Kalau saya Pribadi SRP Ini adalah Anggapan Saya Ini adalah Sentral Bank Kripto Karansi Jadi Masa Depan Cukup Cerah Kalau Menurut Saya Oke Dan Salam Cuan Cuan Cuan